Media sosial lagi ramai bahas soal ACT. Ryuh Usai Majalah Tempo mengeluarkan laporan utama berjudul Kantong Bocor Dana Umat. Eh, BTW ada banyak yang tanya, berapa penerimaan dana donasi publik buat lembaga-lembaga seperti ACT itu? Kita cek yuk datanya! Dari situs Direktori Filantropi Indonesia, kami temukan 30 lembaga filantropi berkategori keagamaan. Ada 15 lembaga yang mempublikasikan laporan keuangannya melalui situs resminya, terutama periode 2019 atau 2020. Tadak, ini hasil uang yang mereka terima. WVI, Dompet Du Alfa Republika, ACT, Basnas, dan Rumah Zakat jadi top 5 teratas. Rumah Yatim Arohman Indonesia, Human Initiative, Flazismu, NU Kerlazismu, DT Peduli ada di klasemen berikutnya. Sementara klasemen terakhir ada Mizan Amanah, Amal Salman, Gria Yatim Dandu Ava, Darul Quran Nusantara, dan Infak Berkah. Kalau di total-total ya guys, 15 lembaga itu bisa ngumpulin duit 2,4 triliun rupiah, setara APBD Kabupaten Bangkalan tahun 2022. Eh, kalau kamu punya uang segitu, mau buat apa?